Ajang Piala Bupati Batanghari Kades Tangguh Award tahun 2024 hampir sepenuhnya memanfaatkan penggunaan media digital sebagai wadah promosi masing-masing desa peserta. Bahkan di luar enam kategori yang ada, Ajang Kades Tangguh Award Kabupaten Batanghari tahun 2024 akan memiliki kades favorit yang dasar penilaiannya adalah jumlah like, komen, dan share pada video desa peserta yang diunggah pada laman media sosial Pemkap Batanghari. Bersama hal tersebut, Kepala Diskom Info Batanghari Amir Hamzah mengimbau kepada seluruh Kepala Desa dalam lingkung Kabupaten Batanghari untuk dapat aktif dalam penggunaan media sosial guna mempromosikan potensi serta pembangunan desa yang ada di Kabupaten Batanghari. Bersama hal tersebut, Kepala Diskom Info Batanghari Oke, para para kategori di Kabupaten Batanghari gunakan media sosial sebaik-baik mungkin. Wadahnya sudah ada, dan sudah zamannya saat ini kita mengenalkan potensi daerah kita melalui media sosial. Satu kata, kita mungkin terbatasan dengan sumber daya alam. Karena terbatasnya SDA, sumber daya alam, kita pakai SDA juga, namanya sumber daya akal. SDA, sumber daya akal yang mengeluarkan potensi-potensi, mungkin video-video terbaik dari tempat kita. Sehingga akan menarik orang untuk datang dan berhubungan di dunia. Itu satu kata. Terima kasih. Namun lebih lanjut, Amir juga mengatakan, pemanfaatan media sosial sebagai wadah promosi merupakan salah satu upaya dalam menciptakan desa yang mandiri serta melek digital. Bu Habat Aryudha, Cik TV, melaporkan.